Intro Pemirsa DPR membentuk panitia khusus angket pengawasan haji buntut temuan sejumlah masalah pada pilenggaran haji 2024 namun pembentukan pansus haji malah menimbulkan rencana pembentukan pansus selain Ketua Umum PBNU Yahya Kolin Setakuf Menuding ada motif personal dibalik pembentukan pansus haji Gusya yang menduka pansus haji sebetulnya menyasar dirinya namun melalui adik kandungnya Yakut Kolin Setakuf Komas yang berupakan Menteri Agama konflik semakin melebar karena PBNU berencana membentuk pansus untuk mengambil alih PKB yang dipimpin Muhammad Iskandar benarkah ada agenda politik dibalik pansus haji atau konflik PBNU-PKB adalah pengalihan isu dari masalah sebenarnya yakni penyelenggaraan haji inilah kontroversi selengkapnya aroma politis pansus haji bersama saya Zylvia Iskandar hal yang mendasar dan menjadi pertimbangan penggunaan hak angket haji tahun 2024 Masehi atau 1445 Hijriah adalah pertama pembagian dan penetapan kuota haji tambahan tidak sesuai dengan undang-undang nomor 8 tahun 2019 kedua adanya indikasi kuota tambahan di tengah adanya penyalahgunaan oleh pemerintah dan yang ketiga layanan armuzna masih belum ada perubahan kini saatnya kami menanyakan kepada sidang dewan apakah pembentukan dan susunan nama-nama keanggotaan pansus angket pengawasan haji sebagaimana yang diusulkan dapat kita setujui? terima kasih ya itu hak yang dimiliki oleh DPR pembahasan untuk pembahasan sudah hadir empat narasumber di studio Metro TV yang pertama adalah anggota pansus haji fraksi PKB Bapak Marwan Dasomang selamat malam Pak Marwan selamat malam terima kasih sudah hadir walaikumsalam berikutnya anggota pansus haji dari fraksi Golkar John Kennedy Asis Bang John selamat malam selamat malam selamat malam selanjutnya ada ketua komisi haji dan umroh Mustoli Siraj Mas Mustoli selamat malam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan berikutnya Direktur Eksekutif Parapeter Politik Indonesia Mas Adi Prahit No Mas Adi Prahit terima kasih sudah hadir di kontroversi terima kasih dan nanti bergabung lewat Zoom adalah mantan sekjen PKB Bang Lukman Edi yang nanti akan bergabung di segmen 2 saya akan mulai dulu dari Mas Mustoli disini selaku ketua komisi haji dan umroh melihat DPR membentuk pansus haji sebetulnya relevan tidak? perlu tidak pansus haji itu? ya saya kira memang di luar ekspektasi ya bahwa perlu kita lihat kalau misalnya kita lihat dari penyelenggaran ibadah haji 2022, 2023, dan 2024 itu kan relatif banyak perbaikan banyak terobosan misalnya ada murur metode murur di apa mustolifah kemudian ada fast track kemudian ada prioritas lansia 5% sekian gitu ya kemudian ada permajaan petugas dan sebagainya termasuk ada efesiensi ya haji yang kemudian dibilang oleh Menteri Agama itu sebagai rasionalisasi dana haji nah rangkaian-rangkaian ini kemudian sampailah di tahun 2024 tiba-tiba kemudian ada pansus gitu ya yang kemudian kita juga memper apa memper perlu merekonstruksi misalnya tim was yang dilakukan pengawasan yang dilakukan oleh tim was DPR kita perlu harus direkonstruksi ulang bagaimana metodologi terkait dengan pengawasannya kenapa? karena tim was itu kan berangkat menjelang armuzna dan pulang lebih cepat sedangkan namanya penyelenggaran ibadah haji itu kan panjang bahkan mereka pulang lebih dahulu ketika petugas masih berjibaku dengan apa namanya penyelenggaran ibadah haji nah kemudian ada hal yang kemudian luput juga disoroti oleh apa teman-teman DPR adalah ketika penerbangan yang disediakan oleh Garuda tahun ini sangat mengecewakan ini hampir tidak ada suara tidak ada kemudian kritisisme dari teman-teman tim was maka ketika kemudian muncul terkait dengan apa namanya pansus angket ini ya ini menjadi cukup terkejut terkejut tapi perlu atau tidak sebetulnya? saya kira perbaikannya memang harus ada perbaikan dari tahun ke tahun tapi tidak perlu sampai pansus? nah tetapi kalau misalnya pansus ini saya kira menurut saya tidak relevan kenapa? karena banyak hal yang kemudian mesti dipansuskan tapi tidak dipansus misalnya pada peristiwa tragedi musdalifah tahun 2023 ya akibatnya cukup fatah jadi ada penyelenggaran haji yang sebetulnya lebih buruk dari tahun 2024 tidak seperti itu tapi kan 2023 itu kan ada ada namanya insiden di musdalifah karena masyarak yang kemudian terlambat mengevakuasi jamaah itu lebih layak untuk dipansuskan dari pada ini nah itu sebetulnya itu agak lebih serius termasuk kemudian terkait dengan pengelolaan dana keuangan haji yang ada di BPKH oke saya langsung ke Bang John ya Bang John tidak relevan kata Pak Mustoli soal pembentukan pansus haji ya bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketika bicara haji saya selalu teringat dengan jumlah calon jamaah haji yang antri pada hari ini kurang lebih sekitar 5.200 calon jamaah haji yang ingin diberangkatkan yang antriannya itu kurang lebih sekitar paling cepat itu 11 tahun itu berada di Maluku Barat Daya dan paling lama itu 48 tahun berada di Kabupaten Banteng Sulawesi Selatan ini kita harus carikan solusinya ya saya terus terang saja saya sudah ikut 4 kali pansus haji apa panja panja BPIH panja haji ya 3 kali berturut-turut bahkan dan saya melihat bahwa permasalahan-permasalahan haji dari tahun ke tahun adalah masalahnya tentang itu-itu saja jadi seperti masif jadi perlu suatu suatu gebrakan suatu inovasi untuk menyelesaikan permasalahan ini bahkan sebagaimana kita ketahui ada permasalahan baru yang muncul yang sebelum-sebelumnya tidak ada dan ini sangat serius permasalahan kota haji yang betul-betul menurut hemat saya sangat-sangat merugikan haji reguler jadi kalau disebut tidak relevan oleh Bang Ustoli kalau saya betul-betul sangat relevan ya kita bagaimana kita harus memecahkan masalah pembagian kota haji yang menurut hemat saya sungguh-sungguh sangat sangat merugikan kepada haji reguler kita juga harus memecahkan perekrutan jemaah haji perekrutan jemaah haji itu sudah jelas ada sesuatu ya tetapi kita temukan di tahun 2023 ada calon jemaah haji yang tiba-tiba baru mendaftar bisa berangkat haji ya di tahun 2024 kita belum cek karena belum ada evaluasi haji ini perlu perbaikan oke terus yang ketiga mengenai tadi disampaikan oleh Komosi Haji mengenai transportasi ke Arab Saudi yang sampai 20 jam lebih itu terindih walaupun itu misalnya adalah kewenangan dari Garuda tetapi ini kan merupakan satu bagian mengenai pemberangkatan kepada haji jadi ada setumpuk masalah ya Bang John kenapa pansus ya sebagaimana kita ketahui mitra kerja dari pemberangkatan haji ini lintas komisi ya seperti komisi satu kita libatkan oke kenapa karena komisi satu itu berkaitan dengan perlindungan jemaah haji di luar negeri ya ya sebagaimana kita ketahui kemarin sangat banyak sekali haji-haji ilegal yang sanksi yang paling kecil itu adalah deportasi ada bahkan yang katanya katanya saya cek itu saya gak ketemu ada yang dalam penjara oke itu perlu komisi satu komisi tiga kita perlukan baik berikut yang dengan imigrasi kami gak bisa menyentuh komisi lapan gak bisa kita menyentuh ke sana karena harus ini urusan lintas komisi maka diperlukan pansus oke saya balik lagi ke Bang Ustoli ya ternyata relevan sekali karena banyak sekali catatan dari penyelenggaran haji kita justru yang disampaikan oleh Bang John itu ya menunjukkan bahwa yang namanya haji dalam undang-undang nomor 8 tahun 2019 itu kan disebut sebagai misi haji artinya tidak hanya kementerian agama saja artinya banyak kementerian yang terlibat tadi disampaikan sendiri oleh Bang nah tetapi kemudian persoalan yang kemudian didorong ketika entry pointnya adalah persoalan kuota ini yang kemudian problematis menurut saya kenapa problematis bagaimana tidak kemudian tugas pokok fungsi kementerian agama yang sudah diatur di pasal 9 ayat 2 undang-undang haji itu kemudian dipansus itu kan aneh begitu ya kenapa saya bilang begitu kalau melihat misalnya terkait dengan kuota kuota itu kan given sifatnya jadi kuota itu adalah apa yang diberikan oleh negara Tuhan Rumah dalam hal ini adalah Arab Saudi kita mendapatkan kuota pokok itu kan 221 ribu ini yang kemudian disebut sebagai kuota nasional lalu kemudian ini dibagi menjadi kuota provinsi dibagi lagi menjadi kuota kabupaten kota oke nah kemudian disitulah kemudian ada Pak Jokowi kira-kira Oktober 2023 ketemu Muhammad bin Salman pengheran begitu ya ada penambahan kuota ada penambahan kuota ini disebutnya kuota tambahan dan jelas terang tegas dalam pasal 9 ayat 2 itu adalah diskresi daripada kewenangan menteri agama kenapa ini dipansus ini saya kira presiden yang kurang baik saya boleh sanggah sedikit benar apa yang disampaikan oleh Komnas Haji tadi bahwa atas keprihatinannya Bapak Presiden Pak Presiden ketemu dengan pengheran Arab Saudi Alhamdulillah kita mendapatkan kuota tambahan 20 ribu ini seperti apa namanya suatu penghiburan yang sangat mengingat apa yang saya sampaikan tadi 5 juta 200 penduduk apa calon jemaah haji yang masih antri tapi ingat ya kemudian tanggal 13 November kita membentuk panjah haji kita bersidang kurang lebih sekitar 14 hari tidak ada tuh disebut lagi tambahan apa buktinya di dalam kesimpulan rapat kita tanggal 27 November kuota haji kita disebutkan 241 ribu tidak ada lagi tambahan saya minta dokumen apa yang menjadi pegangan sehingga yang 20 ribu itu disebut kuota tambahan tidak ada lagi karena ini bukan lagi kuota tambahan harusnya mengikuti aturan yang ada di undang-undang masalah persentase tadi bahwa 8% itu kuota haji apa yang disampaikan pasal 9 tadi itu terjadi di tahun 2019 ketika panjah haji sudah menyelesaikan permasalahannya sudah bertambah sidang tiba-tiba ada kuota tambahan ya setelah panjah ini selesai itu baru bisa diterapkan pasal 9 tadi itu kewenangan dari kementerian agama mau menaruhnya kemana bang marwan mungkin lebih hidup untuk bagaimana itu bang marwan kalau begini haji ini ada dasarnya menurut undang-undang merlapan kurim 19 setiap pelaksanaan haji dasarnya itu diawali dari rapat dengan panja dpr panja pemerintah hasil dari panja ini oleh menteri mengusulkan ke presiden oke keluarlah ke pres berdasarkan ke pres ini maka inilah landasan pelaksanaan ibadah haji oke yang tahun 2024 ini menteri tidak berpegang terhadap hasil panja tidak juga berpegang terhadap keputusan presiden jadi ada aturan yang dilanggar maksudnya hajinya liar karena tidak berdasarkan undang-undang seharusnya kuota yang 20 ribu itu bagaimana pembagiannya itu bagian dari pelanggaran yang jelas haji ini tidak berlandaskan ketentuan undang-undang pemerintah harus tahu ya kalau sekarang kan yang 20 ribu itu 50% dibagi untuk kuota reguler 50%nya dibagi untuk yang haji plus itu setelah ada keputusan presiden tentang landasan haji 241 ribu itu sudah masuk yang disebutkan 20 ribu tambahan nah dia membuat keputusan sendiri inilah yang perlu dievaluasi tidak cukup pengawasan haji yang membuat keputusan sendiri itu siapa? menak? menak loh nah ini kan liar nih haji kita ini sesukanya membuatnya itu makanya dibutuhkan pansos itu satu yang kedua yang disebutkan tadi oleh Pak Mustoleh itu itu bagian dari evaluasi juga oke ada murur murur itu dibaca dulu di keputusan panja murur itu kita tidak mau sebut murur tapi kita sebut mabit di dalam kenderaan diberangkatkan setelah jam 11 malam loh nyatanya dalam evaluasi kita oke jam 5 sore sudah berangkat itu tidak mabit di masuk sudah lipat ada sejumlah catatan dari beberapa catatan yang pertama tadi soal manajemen kuota haji ada kuota reguler kemudian ada persoalan masa tunggu kemudian ada kuota tambahan haji berikutnya kita lihat lagi ada persoalan mengenai manajemen pembiayaan haji juga ada masalah pergeseran kuota terhadap nilai manfaat kemudian peningkatan biaya yang tidak sejalan dengan pelayanan komunikasi kementerian agama dengan DPR RI juga ada masalah pertanyaan saya disini Mas Adi kalau tadi langsung sudah disebutkan dia seenaknya mengatur kuota dia ini adalah menteri agama disitulah kemudian muncul ada anggapan ada aroma politisasi aroma politis dibalik pembentukan pasus haji ini ada mencium aroma yang sama atau Anda melihat ini betul murni masalah ada masalah dalam pelanjenggelaran haji kita ya kalau kita mau melihat korespondensi politiknya memang ini seakan-akan tidak bisa dilepaskan dalam konteks di awal bagaimana ada persetoran politik ya antara kawan-kawan PKB dan PBNU kena yang muncul ke publik itu yang paling agresif untuk menyuarakan soal pansus ini adalah kawan-kawan PKB baru kemudian belakangan Golkar ada kemudian PDP dan seterusnya termasuk juga yang memimpin rapat paripurna saat itu adalah caimin kalau tidak salah agak jarang kita juga melihat caimin ini pimpin sidang biasanya adalah wakil yang lain ini yang saya kira kemudian menebalkan satu keyakinan bahwa dalam konteks itu kemudian orang menebalkan seakan-akan ini ada pergeseran segmentasi konflik antara PBNU dan PKB dulu terjadi di luar sekarang terjadi di dalam kebetulan yang mewakili PBNU itu adalah menteri agama sementara PKB melalui fraksi-fraksi dan ada kawan-kawan fraksi yang lain di situ itu pertama kalau pun ada tuduhan-tuduhan hal-hal sifatnya politis saya kira juga jangan terlampau reaktif prosesnya memang politis karena kenapa kalau mau ini disebut sebagai suatu hal yang prioritas ya orang kan bertanya kalau mau evaluasi haji ini kan sebenarnya evaluasi tahunan reguler tapi yang harus dipanggil itu bukan hanya menteri agama dong menteri perhubungan juga harus dipanggil menteri kesehatan juga dipanggil dan stakeholder-stakeholder yang terkait yang muncul ke publik ini yang disasar seakan-akan hanya menteri agama padahal kalau mau komprehensif terkait dengan penyelanggahan haji saya kira bukan hanya menteri agama bahwa haji perlu dipolosi ya itu tidak bisa dibantah tapi di sektor yang lain yang terkait dengan haji juga bisa dipanggil dan itu disampaikan supaya yang dimensi itu bukan hanya menteri agama kalau bicara menteri agama orang pasti ngelihatnya ini perang satu nasab antara PBNU dan PKB gitu loh benar-benar yang disasar adalah menteri agama nanti kita akan bahas lebih jauh bapak-bapak jendela dulu kontroversi akan kembali sesat lagi itu ini yang kemudian menyembuhkan pertanyaan kepada kita Pak Susaji kemudian nyerang NU jangan-jangan ini masalah pribadi ini jangan-jangan gitu loh jangan-jangan gara-gara menterinya adik saya misalnya gitu itu kan masalah ini jadi jangan-jangan karena dia sebetulnya yang diincar PBNU ketua umumnya kebetulan saya menterinya adik saya lalu diincar karena masalah-masalah alasan pribadi begini nanti kita lihat aja bagaimana saya harus tanya ke Pak Marwan yang dari PKB ini benarkah ada motif personal dibalik dibentuknya Pak Susaji ingin menyasar Gus Yakut sekaligus Gus Yahya saya sebagai warga NU ya kasihan saya sebetulnya PBNU sampai begitu kok reaksinya kok berlebihan gitu padahal pansus ini diawali di Saudi rapat yang dipimpin oleh wakil ketua DPR RI juga Pak Lodewi kalau ke Pak Adi bilang tadi paripurna dipimpin oleh Pak Muhyamin itu kan hanya perintah dari kesimpulannya rapat di Saudi rekomendasi bentuk pansus rapatnya disini dibentuk oleh Pak Muhyamin ya pada saat itu kebetulan aja rapatnya dipimpin oleh Pak Muhyamin jadi sama sekali tidak ada kita sebetulnya tidak mau terseret dengan isu-isu politik kalau ini keputusan politik ya politik di Komisi 8 dan pengawasan haji terkait dengan komisi-komisi lain benar Pak Adi tadi benar kita akan panggil semua terkait perlindungan warga negara Indonesia yang berhaji akan kita minta dukungan dari Kemendu kita mau juga akan undang dirjen demikrasi supaya orang yang tidak berhak haji itu berangkat jangan diberangkatkan masa ada jiaroh ribuan orang pada musim haji dibolehkan berangkat jadi bukan sengaja mencari-cari kesalahan menak loh bukan kesalahan memang salah oh gak perlu dicari-cari maksudnya memang udah salah gak perlu dicari-cari orang hajinya gak berdasarkan keputusan kok tapi bukan hanya menak yang disasar bukan ya umpamanya nanti semua pelayanan akan kita panggil umpamanya kenapa warga negara Indonesia dibiarkan seperti itu tidak ada perlindungan kasihan loh kita ditangkap orang pembesar yang ditangkap ditahan jangan sampai seperti itu Garuda juga kenapa sampai seperti itu loh kita ya kalau memang Garuda tidak mampu ayo besok-besok kita cari yang lain atau udah sekalian aja kasihkan sama Saudi kalau Garuda tidak berkomitmen baik Pak Marwan oke intinya bahwa ini tidak spesifik menyasar menak dan bukannya mencari-cari kesalahan menak ya tapi memang betul-betul ingin jadi begini kita satu kasihan yang kedua jangan-jangan ini ada motif lain wah motif apa lagi nih kenapa dialihkan arahnya ke sana kita bicara pansus perbaikan haji kok antara PKP dan NU oh maksud Anda ada pengalihan isu nah iya pengalihan isu ini kok bicaranya terus menerus ya kasihan kan pengalihan isu supaya mengaburkan masalah utama ketua umum saya tadi kasihan kan jangan-jangan karena adik saya mau karena saya ketua umum PBNU kasihan kan dengan seperti itu jangan khawatir pansus ini tidak akan berbahaya perbaikan pelaksanaan ibadah haji saja jangan diseret-seret kemana-mana loh Bang Jon ini ada urusannya dengan PBNU dengan PKB nggak ada yang paling kencang itu Bang Jon oke saya ke Mas Lukman Edi ya sudah bergabung bersama kita disini lewat sambungan Zoom Mas Edi Assalamualaikum Waalaikumsalam Mas Edi ini dalam dua hari terakhir menjadi headline karena setelah lama tidak muncul kemudian Mas Lukman Edi tiba-tiba dipanggil oleh PBNU untuk dimintai keterangan mengenai pendalaman konflik yang terjadi antara PBNU dengan PKB saya harus tanya dulu Mas Edi ketika Anda dipanggil oleh tim lima PBNU itu Anda dalam kapasitas apa? ini mesti nanyanya ke PBNU ini ya kenapa saya dipanggil tapi memang waktu saya dipanggil itu saya diminta untuk menjelaskan sejauh mana keterlibatan saya di Partai Kebangkitan Bangsa saya jelaskan bahwa saya itu di PKB itu semenjak partai ini berdiri saya deklarator PKB di daerah di Provinsi Riau kemudian karir politik saya di PKB juga mulai dari Ketua Cabang Ketua Wilayah sampai Sekjen PKB Sekjen PKB saya itu menjadi Sekjen yang paling lama 7 tahun saya itu menjadi Sekjen PKB 2 tahun di masa Gus Dur dan 5 tahun di masa Caimin nah kemudian apa namanya setelah jadi Sekjen saya juga 5 tahun menjadi Petua DPP PKB oke tapi kan masalahnya begini ya Mas Edy ketika kami konfirmasi juga ke Gus Jazilul disebut bahwa tidak relevan juga memanggil Anda karena Anda sudah 10 tahun tidak di PKB jadi bagaimana bisa mewakili PKB jadi pertanyaannya sebetulnya apa yang didalami PBNU dari Anda yang disebut oleh kepengurusan sekarang itu tidak aktif lagi di PKB tahun itu dihitung dari mana saya 2014-2019 masih ketua DPP PKB menjadi pimpinan Komisi 2 ini teman-teman saya semua ini Pak Marwan Dasopang Bang John Kennedy ini teman-teman saya semua di DPR saya itu menjadi non-aktif di PKB karena saya kemudian menjadi komisaris di Badan Usaha Milik Negara BMN karena di BMN itu kan gak boleh merangkap jabatan dengan pengurus partai politik sehingga saya tidak masuk dalam pengurusan partai politik Pak Jazil mungkin lupa ya mungkin terlalu banyak urusan sehingga lupa tapi apa yang didalami sebetulnya keterangan apa yang Anda sampaikan soal ini kan katanya mau mendalami konflik antara PKB dengan PBNU untuk Anda yang sudah tidak aktif lagi lama karena tadi sudah menjadi komisaris apa yang bisa Anda sampaikan memangnya menurut Anda apa akar masalah konflik PKB dengan PBNU kita sebagai orang dalam tentu kita mempelajari merasakan proses-prosesnya itu di internal PKB seperti apa bahkan proses di internal PKB semenjak pendirian tahun 98 sampai sekarang saya terus mengikuti nah mungkin PBNU merasa karena perjalanan panjang saya itu di PKB itu wajar kemudian dimintain keterangan supaya mendapatkan penjelasan yang komprehensif gitu ya baik dari sisi apa namanya sebagai seorang atipis PKB maupun hari ini misalnya orang di luar pengurus PKB tapi terus melakukan komunikasi dengan internal PKB makanya kemudian PBNU merasa berkepentingan memanggil saya dan saya menurut saya apa namanya apa yang saya sampaikan kepada PBNU kemarin dipanggil itu cukup komprehensif juga saya bawa semua dokumen-dokumen yang saya punyai berkenan dengan pembentukan PKB sejarah PKB kemudian beberapa dokumen anggaran dasar mulai anggaran dasar ketika pembentukan anggaran dasar ketika ancol muktamar PKB di ancol anggaran dasar ketika muktamar PKB di Bali yang kemudian kita banding-bandingkan dari tiga anggaran dasar ini yang mana terjadi perubahan yang substansial dan kundamental kemudian saya juga ditanya bagaimana sih kepimpinan Cak Imin di PKB sekarang saya ceritakan apa adanya menurut Anda bagaimana? gimana? kepimpinan Pak Gus Imin itu ada masalah atau tidak menurut Anda? ya saya apa ada saja ya bahwa memang semenjak muktamar di Bali PKB tahun 2019 itu terjadi perubahan yang signifikan dan bukan hanya perubahan pengelolaan tetapi terjadi juga perubahan anggaran dasar rumah tangga dimana menempatkan Dewan Suro itu tidak seperti di awal pembutuhan PKB fungsi dan kewenangannya boleh dikata bahwa eksistensi dan kewenangan Dewan Suro di PKB itu semenjak muktamar di Bali itu sebagian besar dihilangkan dalam anggaran dasar rumah tangga dalam praktek manajemen partai politik juga kewenangan kewenangan Dewan Suro itu hampir tidak berfungsi seperti awal berdiri-nya PKB dulu Mas Adi sampai disitu dulu mohon ditahan saya harus kasih kesempatan ke narasumber yang lain Mas Adi menurut Anda PBNU ini kenapa mulai memanggil orang-orang katanya untuk mendalami persoalan PBNU PKB tapi menurut Anda apa tujuan PBNU sebenarnya yang dipanggil itu Mas Lukman Edy kemudian selanjutnya katanya Ibu Kofifa Hasanuddin Wahid itu yang akan dipanggil berikutnya apa sih sebetulnya tujuan PBNU memanggil orang-orang ini ya tentu kita sebagai outsider tidak pernah tahu persis ya kenapa orang-orang yang dulu terafiliasi dengan PKB itu belakangan dipanggil oleh PBNU untuk bicara tentang PKB ya tapi kalau saya melihat dari jauh secara umum ini tentu sebagai upaya untuk melakukan serangan balik ke kawan-kawan PKB yang dinilai sebagai inisiator dan bergerak agresif dalam pembentukan pansus ini ini kan soal delegitimasi terkait dengan elit-elit PKB yang hari ini dinilai telah melenceng seperti yang disampaikan oleh Bang Lukman ataupun dinilai sudah keluar dari Fatsun PBNU cuman kan problemnya kawan-kawan PKB kan juga tidak mau tinggal diam oh ini kok PBNU yang sekarang ini gila hormat dan seterusnya inilah yang saya sebutkan tadi ini kan perang satu nasab sebenarnya mencoba untuk bagaimana mendelegitimasi satu sama yang lain soal itu saya harus saya katakan apa yang kita lihat soal pansus ini kan sebenarnya lebih pada delegitimasi politik ya telepas endingnya apapun pansus ini mau selesai ataupun tidak karena kan jabatan politik Dewan ini kan sampai tanggal 5 Oktober akan terjadi pergantian dan kalau tidak salah anggota-anggota yang di pansus ini kan juga banyak yang tidak lolos apa yang ingin saya katakan bahwa akan ada perbaikan ya itu tentu menjadi harapan kita bersama dan begitu banyak pansus-pansus yang ada di DPR ini memang layah mutu layah endingnya gak jelas sekelas pansus Bang Senturi aja gak jelas sikapnya begitu pun dengan terkait dengan apa namanya KPK juga tidak jelas sikapnya yang ramai ini pansus itu seakan-akan ini ada sesuatu yang extraordinary sesuatu yang kemudian ini sangat genting terkait dengan situasi perhajian kita sehingga pansus itu dibutuhkan untuk memperbaiki segala-galanya apakah dengan adanya pansus ini perbaikan haji akan terjadi ataupun tidak saya tidak terlampau yakin dengan adanya ini semua oleh karena itu bagi saya sekalipun ada pansus haji saya kira efek kedepannya terkait dengan penyelenggaraan haji masih banyak kempang jangping ada dua hal ya yang pertama tuduhan bahwa pansus haji itu dibentuk karena masalah personal padahal pansus haji kita tahu anggotanya bukan hanya PKB terdiri dari partai-partai lain yang bukan PKB yang kedua Bang John soal tadi Mas Adi bilang ending pansus ini kayaknya bakal gak jelas akan diragukan coba Anda tanggapi soal personal masalah personal dengan ending yang tidak jelas ya Mas Adi bisa saja berpikir demikian tetapi harapan kita harapan anggota DPR harapan masyarakat Indonesia jelas mengarahnya kepada perbaikan kita ya seperti ya berulang kali saya katakan kita harus memecahkan permasalahan 5 juta 200 ribu lebih calon jemaah haji yang menunggu untuk diberangkatkan yang antriannya seperti yang saya katakan tadi nah kita penyelesaiannya melalui apa Mbak ya kita perlu suatu terobosan yang kontrover yang komprehensif untuk menyelesaikan permasalahan haji ini kekhawatiran-kekhawatiran itu saya pikir wajar-wajar saja tetapi setidak-tidaknya ada suatu pengharapan buat kita untuk menyelesaikan permasalahan haji ini ya lebih baik ke depannya Mbak kita harus siapkan ya pengelola haji itu kalau seumpamanya ke depan terjadi penambahan kuota ya sekarang kuota sandar kita sebagaimana yang disampaikan Komnas Haji tadi 221 ribu kuota nasional tidak menutup kemungkinan di tahun 2025 menjadi 250 ribu menjadi 270 ribu pemerintah Arab Saudi sudah mempersiapkan infrastrukturnya terhadap itu oke saya gak ikut ikutan politik Mbak benar saya gak ikut ikutan permasalahan menurut Anda bagaimana katanya ada motif pribadi dibalik Pansu Saji saya hanya semata-mata untuk mengaparkan masalah perbaikan haji saja perbaikan penyelenggaran ibadah haji dari Gokhan ada masalah pribadi? tidak ada kenapa kita ampun kita gak ada kita betul-betul kita tujuan kita adalah perbaikan penyelenggaran ibadah haji ke depan ya kembali lagi sekata-kata 5 juta 200 ribu lebih ya yang akan kita ini kan duit mereka sudah 170 triliun di BPKH itu yang kita harus selesaikan saya ingin tambahkan Bang John ya ada pengawasan haji tapi pengawasan ini bisa dilakukan maksimal setelah pelaksanaan haji selesai menurut undang-undang 60 hari setelah selesai artinya itu menjelang bulan 10 tahun lalu kita dapat kuota tambahan 8 ribu komisi delapan menduga ada 22 ribu kuota diberikan kepada jamaah mendaptar saat itu langsung berangkat yang tidak siskohat yang bukan berdasarkan siskohat di dalam pengawasan ini kita tidak punya waktu menterinya tidak memberikan data kita minta tau-tau minggu depan sudah persiapan berangkat haji lagi pikiran kita sudah begitu sekarang nih tinggal 60 hari lagi baru dilaporkan oleh menteri agama minggu depannya sudah pembentukan panja lagi ngomong-ngomong soal dilaporkan butuh kita forum yang lebih tinggi bukan panwas saja tetapi ini pansus yang kita butuh bergulir Pak Marwan karena ngomong-ngomong soal dilaporkan menak ini sudah dilaporkan juga ke KPK nanti kita akan bahas lebih jauh papirasa sampai agama kita menggunakan agama sebagai basisnya itu untuk apa kalau mau amar ma'ruf nahi mungkar lakukan saja kalau ini politik lakukan secara politik apa itu datangi pansus jelaskan kami bersih kami benar itu kan yang diinginkan pansus itu namanya amar ma'ruf nahi mungkar kalau masalah gak usah takut kalau gak salah gak usah takut kalau benar jelaskan mana yang benar itu biar publik tahu karena apa yang diputuskan DBR itu adalah cerminan keputusan pendapat rakyat proses yang dicamin oleh konstitusi kan sudah kita ikuti ya jadi jadi nanti apa aja ini Pak Nantipu disiapin kalau nanti ya gak tuh semua proses kita akan laporkan kan proses mulai dari persiapan sampai pelaksanaan baik kembali lagi di kontroversi pebersa ngomong-ngomong tadi soal lapor-melapor ya sekarang juga perkembangan terbarunya Menak dilaporkan ke KPK coba kita lihat beritanya soal Menak Yakutkoli dilaporkan ke KPK terkait dengan kasus permainan kuota haji ini dia yang melaporkan adalah gerakan aktivis mahasiswa UBK bersatu atau gambu saya harus tanya ke Mas Mustoli tadi Anda bilang oke ada masalah tapi tidak cukup dibawa sampai jadi alasan kuat untuk membentuk pangsus sekarang malahan berkembang lagi ada ada dugaan ini masalah pidana Menaknya dilaporkan ada indikator dugaan korupsi bagaimana Anda melihatnya ya kalau terkait laporan masyarakat saya kira itu hak mereka begitu ya ini kan kita negara demokrasi bahwa mereka punya cara pandang tetapi saya kira tadi bahwa kaitannya dengan laporan pidana kaitannya dengan apa namanya pansus begitu ya karena baru kali ini kemudian ada menteri melaksanakan wawenangnya wawenang pasal 9 ayat 2 undang-undang 8 tahun 2019 di pansus dan ini akan menjadi presiden yang tidak baik bagi menteri-menteri agama yang akan datang kenapa jelas disitu dilindungi oleh konstitus tapi kemudian diseret ke pansus nah ini kan menjadi persoalan yang tadi disebut oleh mas Adi ini adalah politis begitu ya belum lagi kalau tadi saya melihat penjelasan dari bang marwan dasopeng maupun apa namanya bang john ini saya semakin melihat bahwa pelandasan yang dibangun oleh bapak-bapak ini semakin bias kenapa ada hal yang mencampur adukan mana urusan kementerian agama dengan kementerian lain dan yang paling fatal adalah tadi disampaikan misalnya mencampur andukan mana kewenangan pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah Arab Saudi kenapa yang saya tersebut tadi yang namanya kuota itu adalah wewenang negara tujuan negara tuan rumah dalam hal ini adalah pemerintah Arab Saudi kenapa kemudian dipersoalkan dan kemudian kalau misalnya antriannya panjang ingat tahun 2020 tahun 2021 itu kan tidak ada haji apakah itu menjadi wewenang pemerintah kita tidak itu adalah wewenangnya negara Arab Saudi tidak boleh dari negara manapun mengirimkan jamaah akibatnya antrian yang berikutnya adalah animo masyarakat siapapun di dunia ini mereka yang mengaku beragama Islam pasti akan punya cita-cita apa menunaikan atau menyempurnakan lukun Islam nah ini yang kemudian nah tadi saya bantah terkait dengan apa yang disampaikan oleh Bang John misalnya apakah pemerintah tidak ada terobosan terkait dengan soal kuota ini ada yaitu apa ada satu peraturan menteri agama yang menyatakan bahwa orang yang tahun ini misalnya berangkat haji itu tidak boleh mendaftar selama 10 tahun dan kemudian menteri PMK Pak Muhajir Effendi bahkan kemudian sedang mendorong secara serius bahwa harus ada aturan dalam undang-undang bahwa yang namanya haji itu harus dibunyikan dalam undang sekali seumur hidup sehingga ini kemudian memberikan apa namanya memberikan bahkan teman-teman DPR yang waktu itu tidak terduga saya lupa siapa yang menginisiasi yaitu adanya visa mujamala nah visa mujamala ini yang kemudian sebetulnya harus ada aturan turunannya tapi sampai sekarang justru Mas Mustoli melihat sudah ada perbaikan terobosan-terobosan yang dilakukan oleh pemerintah kita sekarang jadi boro-boro anda melihat ada indikator ada indikasi kalau kita mau melihat objektif misalnya kita lihat misalnya ada survei kepuasan yang dilakukan oleh badan pusat statistik dimana disitu berbunyi bahwa sejak tahun 2018 2019 lompat tahun 2022 lompat tahun 2023 dan tahun ini belum keluar itu ada kepuasan yang sangat tinggi yang dilakukan oleh BPS bukan oleh internal inspektoran kementerian agama yaitu di atas 96% kepuasan jamaah survei kepuasan jamaah kalau orang baru pertama sekali berhaji di survei ya pasti dia bilang iya tapi kalau orang yang kemarin kemarin ada perbandingan kalau gak pernah berhaji di survei ya pasti dia bilang satu contohnya ketika kita mengunjungi tenda di Bina Bogor waktu itu besoknya itu pemerintah intimidasi itu ketua tenda itu supaya mohon maaf salah paham ya jangan-jangan seperti itu jadi gak bisa kalau masalah survei kepuasan bagi orang yang pertama sekali berhaji begini itu sudah hebat oke maksudnya itu dibantar dengan survei tandingan kalau seperti itu tidak fair juga kalau kemudian Pak Marwan mengatakan ini lembaga loh Bang BPS itu selembaga yang punya kewenangan dan mereka punya nanti kita tanya BPSnya cara metode penanyian seperti apa surveinya tahun-tahun sebelumnya juga mengeluarkan itu sama karena yang bicara itu menteri Bang Jong saya ingin masuk ke soal indikasi korupsi dari kuota haji itu karena memang laporan tadi sudah dilayangkan oleh masyarakat apakah Pansus Haji juga menemukan indikasi serupa ada dugaan korupsi di situ dari pemberian kuota haji plus saya tidak masuk ke ruangan situ Mbak itu tidak menjadi bahan nyelidikan Pansus Haji tetapi beginilah tadi saya sampaikan bahwa seharusnya dari pembagian kuota itu yang diambil oleh yang dipindah ke Haji Plus itu kan adalah miliknya Haji Reguler menurut hitung-hitungan kita dan menurut keputusan dari rapat panjang ya pertanyaan saya yang berdasar urgensinya apa untuk diberikan kepada Haji Plus kan ini yang menjadi pertanyaannya seperti yang saya katakan tadi 5 juta 200 ribu dan 5 kali saya bilang gitu saya harusnya dilihat disananya gitu itu ada sekitar 25 kloter Mbak untuk daerah kabupaten bandahing itu sangat berharga sekali jumlah golter yang segitu tetapi apakah itu ada aroma korupsinya bagi saya walau alam kalau yang ini apa Pak disini ada pernyataan dari Bang Marwan ini menegaskan bahwa Pansus Haji ini dibuat karena Kemenak tidak memberikan data keterangan memadai terkait pelaksanaan haji ingin membongkar yang ditutupi Kemenak apa sih yang ditutupi Kemenak nah begini ini di tahun 2023 seperti yang saya sampaikan tadi itu terjadi juga ada kuota tambahan 8000 diduga pada saat itu ada juga pengakuan 2200 haji reguler mendaptar saat itu dan berangkat itu kenapa dan itu tidak terbuka yang kedua sekarang ada kuota yang digeser menjadi haji khusus haji khusus ini juga diduga mendaptar sekarang dan berangkat sekarang loh kata Pak John itu urgensinya apa orang mendaptar padahal di kuota haji khusus juga antrian tapi kita ada indikasi beberapa orang mendaptar dan berangkat kita akan cari data itu dan akan kita minta lah kalau sudah seperti itu indikasi apa komisi 8 tidak dalam urusan itu tapi kita akan tanya itu salah gak dalam Siskohat kalau salah ya ayo telusuri kalau kami gak sampai ke situ bahwa ini salah iya salah juga tidak ketika Pansus haji malah direspon dengan Pansus juga oleh PBNU untuk mengambil ahli PKB itu nanti tugasnya Mas Adi kita jeda dulu pebersa kontroversi kembali sesat lagi dari Pansus haji merembet ke Pansus untuk mengambil alih atau mengembalikan PKB ke pemilik sahnya yaitu PBNU Mas Adi menurut Anda ini serius gertakan atau kemana sih arahnya ya inilah politik sesuatu yang sebenarnya tak ada koneksinya kemudian ada koneksinya betul bahwa PKB itu adalah anak kandung yang dilahirkan oleh NU ya itu tidak bisa ada yang membantah ada korespondensi historis yang tidak bisa terputus tapi harus diakui per hari ini PBNU dan PKB itu merupakan dua institusi yang saya kira sudah memiliki garis demarkesi yang cukup tegak jadi kalau pun ada suksesi kepemimpinan di tubuh internal PKB tentu bukan orang luar bukan orang bersadar harus muncul dari dalam misalnya Bank Marwan mengusulkan supaya jawatan goto umum bukan seumur hidup atau maksimal cuma dua periode dan seterusnya itu hanya mungkin bisa dilakukan jika pihak-pihak internal di PKB itu memunculkan narasi-narasi semacam itu apakah PKB berhak atau tidak tentu PBNU maksud saya tidak berhak tentu dalam konteks itu karena tidak bisa menjadi bagian di dalamnya nah yang kedua partai politik ini kan sudah ada undang-undangnya ada daftar SK Menkumham ada regulasinya sebagai salah satu peserta pemilu yang saya kira tidak bisa disimplifikasi bahwa ini sangat mudah untuk di take over yang tak ada kaitannya dengan PKB secara regulasi tidak ada pintu yang memungkinkan tapi satu hal Silvia bahwa PKB dan PBNU per hari ini saling beririsan itu ya makanya di awal saya sebutkan ini kan pertarungan satu mazhab soal itu saya katakan dulu kalau kita bicara tentang PKB ya itu adalah PBNU PBNU ya PKB karena pergantian kepengurusan dari apa namanya Kiai Said ke Gus Yahya ini kan mazhabnya beda antara Mohaimin Iskandar dengan Gus Yahya beda secara demetral wajar kalau kemudian seakan-akan terbelah nih PKB dan PBNU kalau mau jujur juga kita iri satu persatu dulu pengurus PKB itu adalah pengurus PBNU di tingkat ranting di tingkat wilayah anak-anak Pak Kiai anak-anak Pak Ustadz punya pesantren perhari ini pertarungan satu mazhab ini kan membuat orang seperti saya yang warga Nahdlin tak enak hati nih gitu kan sebenarnya siapa yang jadi benar ya ada urusan personal ini antara pemimpinnya Gus Yahya dengan Gus Mwani itu yang saya sebut Wallahu alam bisawab tapi whatever lah mau pansus mau rapat mau RDP tentu harus besar kita supaya terkait dengan pembenahan haji ke depan itu bisa semakin bagus kenapa saya sebut tadi misalnya soal pansus ini saya khawatir nuansa politiknya jauh lebih kuat ketimbang perbaikannya kalau melihat pansus-pansus sebelumnya enggak ada kejelasannya pansus KPK pansus Sentori sudah selesai disitu saja itu tantangan buat Bang John dan Bang Warwan untuk membuktikan bahwa pansus kali ini bisa selesai ya terakhir ke Mas Edy Mas Edy apakah Anda juga dimintai rekomendasi menurut Anda PKB itu seharusnya memang kembali ke PBNU atau bagaimana karena secara sistematis terjadi penghapusan kepenangan Dewan Suruh padahal Dewan Suruh itu ada laruh dari PKB IAI ulama itu ada laruh dari PKB maka kemudian saya merekomendasikan supaya PBNI itu memberikan saran-saran yang kuat kepada PKB karena memang PKB ini kan periodisasi kepengurusan CAIM ini mau berakhir nih tahun ini ya jadi wajarlah masa-masa seperti sekarang ini apa namanya visi-visi PKB ke depan itu semua orang semua kader-kader PKB berhak untuk menyampaikan nah kebetulan saya diundang saya menyampaikan kepada PBNU mungkin kalau saya yang ngomong tidak terlalu perhatian Bang Marwan dan Sofang tapi kalau PBNU yang ngomong bahwa selayatnya PKB ke depan itu mengembalikan ruh PKB itu seperti dahulu ya dimana Dewan Suro Kiai itu dihitung Dewan Suro dan Kiai itu diberikan kewenangan yang sepantas karena memang itu kesejarahnya seperti itu oke kalau begitu terima kasih Mas Lukman Edi sayang sekali waktu kita sudah habis tapi kita sudah tangkap maksud Anda mungkin akan ada kesempatan lain kita memperbincangkan ini karena kan masih banyak tokoh-tokoh dari PKB yang katanya dipanggil lagi oleh PBNU Pansus Haji juga masih bergulir jadi kita akan lihat irisannya seperti apa dan endingnya akan bagaimana terima kasih Bapak-Bapak sudah hadir di kontroversi malam hari ini Papirsa titik terang persoalan carut-marut penyelenggaraan haji semoga terjawab lewat Pansus Haji DPR tinggal kita kawal saja agar Pansus bekerja demi rakyat bukan dibentuk untuk menjadi senjata meriam menembak satu orang atau satu lembaga seperti yang dikhawatirkan saya Zylvia Iskandar pamit undur diri sampai jumpa jelajahi cara baru mendapatkan informasi download Metro TV X10 sekarang selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih